Oh, kamu jangan boong. Saya tau kok, kamu tuh udah jahit jasnya Tristan pake benang warna-warni. Kamu jangan ngaku-ngaku, saya tau kamu bisa jahit. Cara aku mencintai ibu. Tangan sih, pak tim penjahit udah ngejahitin, udah rapi, udah jadi. Kenapa sih bapak maunya aneh-aneh aja? Biar nopek lagi. Pak Pusaka? Sobek lagi. Ya, kamu jahit sekarang, pokoknya harus selesai hari ini dan harus bagus. Awas kalau kamu suruh orang lain mau jahit. Beneran dong di sobek. Nah, ini mas tanda tangan di sini nih. Oke, oke. Ngomong-ngomong, Vin. Yang racikan kopi baru kita itu, responnya pada bagus gak sih? Oh, sejauh ini sih bagus semua ya, mas? Gak ada komple yang satupun sih. Oke, oke. Bagusnya semua pengen suka ya. Saya coba tuh, mas. Siap, siap. Tristan. Bu Tiara. Bu Tiara ada perlu sama saya? Iya. Saya tuh mau balikin ini nih. Kuncinya punya mas Tristan bukan? Astaga, iya lagi dipulih saya, bu. Ketinggalan di ruangan saya. Saya minta maaf, ibu yang ngerempotin Bu Tiara. Harusnya mutirnya telepon saya aja. Ya, biar saya langsung ngambil ketemu Bu Tiara. Gak masalah, saya gak repot kok, mas. Eh, coketnya bagus, mas. Ini emang dekat favorit saya sih. Ya, saya suka banget sama coket ini. Ya, unik banget. Lalu, ikut ini mencari cara mutirnya. Harusnya itu gue berdua sama Mas Tata. Ie, Bu Ti, sebal. Sebel banget sih, ngapain sih Bu Ti berdua sama dia? Mana ini? Apaan sih lu tau? Jantung bocok-bocok potong, ah! Padahal ibu, saya tuh punya racikan kopi baru. Kalo misalkan ibu tiada waktu, ibu berkenan, mau coba ibu. Racikan kopi baru? Boleh? Ya udah, ibu duduk dulu, saya pesanin dulu kopinya. Ntar ibu ya. Lah, tadi mbak Nenny manggil tatang teriak-teriak. Sekarang tatang balikin teriak, marah-marah. Lagi ngapain disitu, nempel kececek. Eh, mau gua nempel kayak disini, mau gua merambat cedis. Ini bukan urusan lo ya. Kalo kembali ke mobil ya lo aja sendiri. Mbak Nenny, ini jadi urusan tatang. Kenapa? Karena mbak Nenny itu rekan kerja tatang. Kalo mbak Nenny lakukan yang aneh-aneh, bu tiara bisa marah. Hah? Lo bilang apa? Rekan kerja. Hei! Berani-beraninya lo bilang kita rekan kerja ya. Lo itu disini cuma supir. Kalo gue, gue tuh tangan-tanannya buti. Jangan lo samain ya. Lo sama gue. Lo tuh gak berhak negor, nyapa, ataupun ngatur hidup gue. Hei! Ini mbak Nenny. Mbak Nenny itu kerja sama bu tiara. Otomatis kita ini rekan kerja. No! Kasta lo sama gue itu jauh berbeda. Ngerti lo? Bah! Gue mau ketemu sama Ayang Tantan. Masa udah ke kafenya gue masih gagal ketemu sama dia. Bikin lo! Eh! Eh! Mbak Nenny mau kemana? Mbak Nenny mau kemana? Gue mau ketemu sama Ayang Tantan. Mbak Nenny disitu! Ya iya pasti! Balik ke mobil! Balik! 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 Kenapa sih? Punya bos tuh harus ribet banget. Perkara jasrobek aja harus kayak gini. Emang langsung aja aja mau ngerjain aku. Mbak Nenny! Mbak Nenny ada alat jahit tangan gak sih mbak? Ada. Ayo ambil di tempatku. Serius boleh ninjem. Iya. Ayo mbak. Udahlah marahnya. Jangan marah-marahmu tiap hari. Makin tua lo. Gue itu marah karena lo. Lo yang boongin gue. Apun. Kalo sama Pak Pusaka. Kalo bukan Pak Pusaka namanya gak mungkin kadang-kadang kayak gini. Jas ya udah rapi-rapi. Dijahit udah bagus-bagus. Disobek lagi sama gunting. Emang. Emang cuma Pak Pusaka doang kayak gini. Ini ketahuan banget kan mau ngerjain aku. Hmm? Oh. Oh ya bener. Eh. Pusaka mau ngerjain saya boleh Pak. Tapi Bapak juga harus terima. Kalo saya juga akan ngerjain Bapak. Ok. Hey. 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 Bagian tangannya nanti aja. Ini yang terpenting. Pak pusaka akan saya bikin terlihat semakin tampan memakai jas ini. Masuk! Permisi, Pak. Jah, sepak pusaka sudah selesai saya jahit. Nah, gitu dong. Itu gunanya punya asisten pribadi, jadi kalau saya butuh apa-apa bisa langsung kamu kerjain. Jangan seru orang lain, dong. Iya, Pak. Udah selesai belum kamu jahit? Udah, Pak. Ini jasnya, Pak. Sini. Ini udah kamu jahit belum? Udah, Pak. Udah selesai jahit. Kok gak ada benang warna-warninya? Apaan sih, Pak? Kan dijahit dari dalam, Pak. Kalau dijahit dari luar, nanti berantakan. Nanti gak rapi jahitannya. Nanti Pak pusaka protes. Emang gak bisa ya? Kamu jahit ada benang warna-warninya tapi tetap keliatan rapi gitu. Gak bisa, Pak. Demi sih. Sebentar, Caya. Sebentar, saya mau liat dulu dong. Bantuin saya. Ah, Pak. Bunyi. Itu sobek. Kepitian saya, Pak. Ya. Kamu. Pak. Coba sama yang bener dulu kamu bantu saya nih. Kok, ya. Pak. Ini kenapa jadi... Kamu apain jahit, saya? Kenapa jadi kesempitan kayak gini? Hah? Maaf, Pak. Berarti saya ngambil kebanyakan, Pak. Jadinya karena kebanyakan kesempitan, Pak. Saya minta maaf, saya. Kabut. Saya maklum aja, Pak. Saya kan bukan penjahit agih, Pak. Oh, kamu jangan bohong. Boong. Saya tahu kok. Kamu tuh udah jahit jahit jahitnya Tristan pake benang warna-warni. Kamu jangan ngaku-ngaku gak bisa. Saya tahu kamu bisa jahit. Kok, ya. Ini kenapa jadi... Kamu apain jahit, saya? Kenapa jadi kesempitan kayak gini? Hah? Maaf, Pak. Berarti saya ngambil kebanyakan, Pak. Jadinya karena kebanyakan kesempitan, Pak. Saya minta maaf, saya. Kamu tuh... Saya maklum aja, Pak. Saya kan bukan penjahit ahli, Pak. Oh, kamu jangan bohong. Saya tahu kok. Kamu tuh udah jahit jahit jahitnya Tristan pake benang warna-warni. Kamu jangan ngaku-ngaku gak bisa. Saya tahu kamu bisa jahit. Bapak tahu dari mana saya jahit-jahitnya Tristan pake benang warna-warni? Makanya kamu harus hati-hati. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Kalau Bapak emang gak suka kerjasama dengan saya. Silahkan Bapak kecet saya, Pak. Saya ikas lahir, Pak. Udahlah, Chaya. Kamu tuh gak usah ngomong pecat-pecat setiap hari. Kamu kerja di perusahaan saya aja. Itu gak becus. Gimana kamu kerja di tempat lain? Hah? Kamu harus berterima kasih. Saya udah mau terima kamu kerja di sini. Udah di sana. Balik kamu ke meja kamu. Aduh. Berasa hebat itu si Tristan. Hah? Jacketnya dijahit pake sulaman warna-warni sama si Cahaya. Sampai dia harus bilang kalau Jacketnya itu adalah Jacket yang paling berharga dan tak ternilai. Ah, Jacket kayak gitu doang masih gak bisa bikin Rp1.000 kalo perlu. Rasakin. Emang dia pikir dia doang apa yang bisa ngerjain orang. Aku juga bisa kok ngerjain. Tapi tau dari mana ya kalo aku yang nyolom Jacketnya Tristan? Ah, terserah lah mau tau dari mana. Berarti aku udah puas ngerjain gue. Lu bayangin aja, Ren. Sepanjang sejarah hidup gue gak pernah loh. Gak pernah gue tuh ditolak sama perempuan. Yang ada perempuan-perempuan malah berusaha untuk ngedeketin gue dan mau banget untuk jadi pacar gue. Nah, Cahaya. Cahaya tuh aneh, Ren. Dia, masa ditolak gue? Bro, bro, bro. Cahaya itu lo gak bisa samain sama perempuan-perempuan di luar sana. Nah, dia itu special case. Jadi lo juga harus retweetnya dengan special. Apa yang membuat dia special menurut lo? Karena dia tolak gue. Itu bukan special, Ren. Itu aneh. Dan dia sok cantik aja tuh orang emang. Ternyata pusaka masih ngejar cahaya. Kalo mereka makin deket bisa bahaya nih. Eh, lagi pada ngomongin apa sih? Ah, biasa. Ini pusaka butuh counseling aku, Mba. Biar dia tuh gak salah langkah. Langkah, langkah, langkah. Salah semuanya kalau sama. Aduh, biasa lah lagi emosikan kayak gitu. Ya udah, Mba. Eh, Ren juga deh. Aku belum minta tolong gak sih? Kenapa tuh? Aku mau ngambil piring di pantry. Tapi masalahnya waktu itu mija taruhnya tuh paling atas. Nah, aku gak nyampe. Oke. Datang sama Nen ini juga gak ada. Belum minta tolong gak? Boleh banget dong. Tunjukin aja tempatnya. Hehehe. Ya apaan Bu? Baju buat jualan. Kan kemarin kamu nyuruh ibu jualan kan? Nah ini ibu mau coba. Iya, dapet dari mana? Dari suppliernya langsung. Ibu gak keluar modal loh. Karena ibu kenal sama dia. Jadi nanti kalau bajunya udah laku, baru ibu bayar. Baik banget. Alhamdulillah. Allah kasih jalan. Wah ini ya, baju-bajunya cepet laku. Jadi ibu cepet bayar ke teman ibumu. Amin. Yaudah Bu. Kita gercep aja. Kita langsung live shopnya sekarang. Kayaknya di jam-jam. Ah, jam-jam segini lagi banyak nih orang nonton live shop Bu. Yuk. Kayaknya kemarin direkam. Hehehe. Kita nih nanti susun dulu bajunya yang rapih. Baru tuh kita live shop. Kita mulai live-nya. Kan banyak Tristan. Siapa yang ngerekam nanti? Gapapa. Kita taruh aja Bu HPnya Bu. Terus kita bacain di komen-komennya Bu. Tapi kita susun dulu yang rapih. Emang bisa begitu? Bisa Bu. Kayaknya orang-orang kayak gitu bisa kok. Kita coba aja Bu. Ih ibu ikut kamu aja. Sebenernya ibu gaptek. Sama sih sebenernya aku juga gaptek. Cuman kayaknya ya sedikit-sedikit kita bisa belajar lah Bu. Oh ibu ada kayak gantungan gitu nggak Bu yang berdiri? Ada. Waktu ibu jadi penjahit. Ibu gunanya untuk gantung baju-baju jahitan ibu. Ah yudah. Ada deh di belakang. Hangernya ada juga Bu. Ada, ada. Dicari yuk yuk yuk. Yaudah. Ih seru nih. Cara mana ini? Cara mana? Disitu aja Bu kayaknya. Sini ya? Iya ini backgroundnya kayak harus polos gitu Bu. Oh oke oke. Yang mirip sini nih Bu. Kamu ambil gantungan yang disitu tadi? Disitu-situ ada ya Bu ya? Ya. 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 Ya udah ada 8 orang yang nonton like kita. Ayu kamu ngomong. Ngomong apa aja? Ya. Hai. Assalamualaikum. Hai kakak-kakak semuanya. Aku sama ibu aku disini mau jualan baju-baju. Dress-dress. Karena pokoknya disini lengkap banget. Buruan ya Kak ditonton live-nya. Dan dipiksin kalo kalian suka. Jangan lupa isi desinya buat kira-kira ukuran apa yang kalian mau sama pengirimannya gimana. Pokoknya tontonin terus jualan aku sama ibu aku. Oke. Jangan lupa nu¿ apa ah ampun? Jangan lupa kita apa kira-kira ukuran Laughing 500 tep lait min